Penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam paket teh Cina di Domai Riau digagalkan petugas gabungan Beacukai, Polri dan BNN. Sebanyak 29,5 kilogram sabu dan 23 ribu butir pil ekstasi disita sebagai barang bukti. Dua kurir penyelundup narkoba diringkus petugas gabungan dari Beacukai. Narkoba baris krim Polri serta badan narkotika nasional di daerah pelabuhan Wilmar Dumai, Provinsi Riau. Dua orang kurir tersebut berusaha melarikan diri saat melintas menggunakan sepeda motor, sehingga terpaksa ditembak. Selain menangkap kurir di Dumai, dua kurir narkotika jaringan internasional Malaysia Batam Jakarta juga berhasil ditangkap petugas gabungan di Batam. Dua kurir tersebut diduga dikendalikan oleh seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Pembangkali ini adalah sebanyak 29,5 kilogram yang diterangkap secara sinergis antara Polri, BDUK, dan BN. Jadi kenapa sinergis? Karena narkotika narkotika seperti ini tidak dikendalikan di daerah pelabuhan Wilmar Dumai dan di Batam. Yang terhadap para pelaku tentunya penyidik akan terus mengembangkan dari mana sungguh barang dan juga kami akan berkoordinasi dengan kontrap kami secara internasional. Sintikat ini sangat kuat, solid, punya kemampuan dan punya keuangan yang cukup. Nah oleh karena itu harus juga kita hadapi dengan networking para penegang hukum yang kuat juga. Dari hasil penangkapan kedua kurir, petugas gabungan turut menyita barang bukti berupa 30 paket sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Dengan berat total mencapai 29,5 kilogram, serta 23.000 putir pil ekstasi. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Rizky Solehuddin, Hainus melaporkan. Kalau ada yang mungkin ditanya kan, Terima kasih.